Polemik soal harta warisan Vanessa Angel belum kunjung reda. Pihak-pihak terkait masih saja membahas soal harta Vanessa Angel. Harta dan aset peninggalan Vanessa Angel terus ramai diperbicangkan. Mantan pengacara Vanessa Angel, Milano Lubis, malah menyebut soal keberadaan ATM Vanessa. Nah, malah rekening Vanessa sendiri setahu saya yang megang bibi, bukan Vanessa. Vanessa itu kadang ngumpet-ngumpet dia. Dia punya ATM atau apa, dia ngumpet-ngumpet ujar Milano Lubis, mantan pengacara. Lebih lanjut, Milano Lubis menuturkan keluarga bibi Andrian Shah disebut-sebut turut memegang kendali ke atas keuangan Vanessa Angel. Sebab, menurutnya lagi, mendiang bibi bertindak sebagai manajer mendiang Vanessa, beserta adik-adik bibi. Karena memang bibi kayak manajernya. Bibi dan adik-adiknya setahu saya yang me-manage. Karena tidak ada lagi orang-orang luar, sambung Milano. Soal Dodi Sudrajat yang selalu membahas harta Vanessa Angel, Milano Lubis beranggapan itu wajar. Bagi Milano Lubis, Dodi Sudrajat sebagai ayah mendiang Vanessa Angel berhak tahu jumlah harta milik mendiang putrinya. Wajarlah namanya bapaknya pengen tahu berapa sebenarnya penghasilan anaknya. Dia juga mau ngecek tabungannya Vanessa berapa, kemana aliran danannya selama ini. Wajar kok, tanggap Milano. Maka guna mengatasi salah paham kedua belah pihak keluarga, Milano Lubis berharap keluarga bibi Andrian Shah untuk mau terbuka. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!